Pemerintah Borojambi Pemirsa melalui Bapeda Borojambi menggelar musawarah percanaan pembangunan atau musrembang tingkat kebupaten Borojambi tahun 2025. Musrembang yang dibuka resmi pejabat Bupati Borojambi Bahyudi Deliansa menyimpulkan ada tiga aspek yang menjadi prioritas pembangunan di tahun 2025 mendatang. Jumat 8 Maret 2024, Bapeda Kebupaten Borojambi menggelar musrembang tingkat kebupaten bertempat di Aula Rubah Dinas Bupati yang dihadiri langsung PJ Bupati Borojambi Bahyudi Deliansa. Kepala Bapeda Kebupaten Borojambi APRISAL dalam pesambutannya berkatakan, pembahasan dan penajaman atas usulan masyarakat yang telah lolos verifikasi pada musrembang kecamatan telah dilakukan pada acara forum lintas OPD beberapa waktu lalu. Kemudian dari hasil pengimputan pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD Borojambi, terdapat usulan sebanyak 2.326 usulan yang dirangkum dari musrembang tingkat desa, tingkat kecamatan, hingga musrembang tingkat kabupaten. Untuk itu, kolaborasi dan dukungan dari seluruh pembangku kepentingan terkait pencapaian indikator yang sudah ditetapkan terhadap subtansi RKPD tahun 2025 sangat diperlukan. Kepala Bapak Pembangunan Daerah Kepala Bapak Pembangunan Daerah Kepala Bapak Pembangunan Daerah Saudara Bapak Pembangunan Daerah Dari pengimputan sampai posisi Dari pengimputan sampai posisi Karena dulu maren Dari beberapa maren Sejumlah usulan masyarakat kita Sempannya 1.916 Yang sudah diperlukan Dari pilihan di dalam Sementara itu PJ Bupati Borojambi Bahyuni Deliansa mengatakan Tantangan dan berbagai permasalahan yang telah mempengaruhi Berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Borojambi Maka kerangka penyusunan RKPD tahun 2025 Ada tiga aspek yang menjadi prioritas pembangunan Yakni infrastruktur, peningkatan sumber daya daerah Dan peningkatan produktivitas daerah Bahyuni berharap kepada semua pihak dapat memberikan saran dan masukan Yang tentunya bersifat membangun untuk pembangunan daerah Kabupaten Borojambi Yang nantinya akan menjadi dasar pembangunan Borojambi ke depan Bagi kepala daerah terpilih Hari ini pemerintah Kabupaten Borojambi melakukan muslimbang RKPD 2025 Ada sekitar 2.000 banyak usulan yang masuk dari masyarakat Menolong desa kecamatan, hari ini kita bilang Nanti kita lihat sesuai dengan arahan provinsi Supaya nanti pembangunannya sinkron antara kabupaten dengan provinsi Dan Prof. Jabi juga tadi mengatakan Mengalami Betul Wapoda bahwa Angka kebisikiran kita juga turun Yang pertama yang membuat saya agak sedikit bergembira Yang kedua ada juga tadi berkait dengan Pertumat ekonomi yang semakin membaik Artinya ini harus dipertahankan Kedepan siapapun Bupatinya nanti bisa melaksanakan ini Dengan baik, benar dan dapat melihat segala kitas apa yang harus di Dalam muslimbang tingkat kebupaten ini turun dihadiri Kepala Bapada Provinsi Jambi Segdamboro Jambi, Kepala OPD Camat, Ketua MUI dan stakeholder terkait lainnya Yasri Nurhadi Jambi TV